Oke Oke mantap Lebih berbusa bang ya Lebih creamy guys tuh Kelihatan banget tuh teksturnya Oke Oke jadi di cut begini guys Ini kalau di cut begini bang Cara minumnya nanti gimana? Kita buka lagi sendiri gitu Wow keren Oke siap mantap Wah ini kreatif nih Itu baru nih guys Jadi kenapa dibikin Apa seterik ini bang ya Apa istilahnya ya Ngepress ya Ngepress itu Supaya pas ditusuk dengan sedotan Langsung tembus bang ya Selamat sore guys Nah ini sore Kebetulan hari minggu nih Lagi jalan-jalan Cari konten Bersama nih Bang Iwan Tuh Kita mau cobain minuman Namanya Hati-hati Tuh Ada lagi nih guys Baru lagi namanya Hati-hati Nah Uniknya disini itu Kemasannya itu berbeda Dengan yang lainnya Nah ini direkomendasikan Dari Bang Iwan Untuk Coba diliput Oke langsung aja Kita terus membuatannya Tapi sebelum itu Jangan lupa buat-buat Di like, komen, dan subscribe dulu Supaya gue semangat Dikin video selanjutnya Untuk kalian semua Langsung aja Yuk let's go Nah kalau boleh tahu Kita lagi ngobrol dengan abang Siapa nih bang Bang Revly ya Bang Revly selaku Owner Pemilik nih bang ya Dari Hati-hati Hati-hati bang Ini kayak pelesetan bang ya Hati-hati di jalan Misalnya gitu ya Ini Hati-hati Tapi T bang ya Oke Menunya boleh lihat bang Nah ini menunya guys Jadi menunya ini Semua variannya teh bang ya Dari mulai teh rasa-rasa Kayak teh mango tea Leci tea Sampai mix Ini apa bang ya Apa tadi Taiti ya Taiti yang dimix sama rasa-rasa nih Taiti dimix sama Red velvet Taiti juga dimix sama Hazelnut dan segala macam bang ya Bang boleh bang Buatin 4 varian yang Enak bang disini bang Bang pilih aja Sesuai selera abang Tapi menurut abang itu yang paling oke lah disini Jadi beda-beda semua Boleh beda-beda Apa aja itu bang Oke yang pertama sih Red velvet Iya terus Hazelnut Hazelnut Terus apa lagi Catbury Catbury Ya Sama Genting Oke siap Jadi ini kayaknya di shake nih bang ya Ada shakernya nih Tuh Oke Ini buka dari jam berapa nih bang disini bang Biasanya bang Buka dari jam berapa nih Sampai jam sepuluh pagi Sampai jam berapa biasanya Sampai jam berapa biasanya Sampai jam Kalau untuk minggu-minggu ini sih Sampai jam jam lima Soalnya malamnya itu aja Ini apa nih bang gula kali ya Oke siap Isi ulang gula dulu bang ya Gula yang tadi habis guys Baru isi ulang lagi Jadi pertama-tama itu gula dulu bang ya Oke Ini gulanya ditakar juga guys Supaya gak kemanisan bang ya Gula yang manisan dilahirkan Gula yang tawar juga bang ya Ini jualan disini udah berapa lama nih bang Baru dari puasa tengah Oh pertengahan puasa Udah lama bang artinya bang ya Kurang lebih 3 bulanan ya Eh 2 bulanan 2 bulanan ya Oke Dikasih susu guys Ini disini tuh semuanya serba ditakar bang ya Supaya rasanya pas Gila bang ya Ini ngomong-ngomong abang masih kuliah Atau gimana nih bang Baru tamat Baru tamat Sema Wah mantap Sema mana dulu bang Komondo Komondo Kampung Arab Kampung Arab ya Diseberang tuh ya Oke siap Ya bangnya artinya ini baru lulus Sema nih guys Udah bikin usaha sendiri Mantap Ini cita-citanya tiba-tiba jadi kepengen bikin usaha ini Awalnya gimana kepikirannya bang Emang suka minum atau gimana Karena Kita ingin di sini ini jarang Jarang ya Kalau di daerah sini ya Kemudian itu Bagi ini pencanaan Untuk menambah varian minuman Oke siap jadi ini abang nambah varian minuman ya Idenya itu Karena pengen bikin pahiti dengan varian baru bang ya Masih jarang nih kata abangnya bilang Juga dikasih susu UHT guys Supaya lebih creamy lah bang ya Kalau minuman-minuman manis kayak gini bang Yang paling disukain yang apa bang Kalau abang lebih suka yang apa Banyaknya banyak bang Ada mulai dari mulai Kayak coffee Kayak apa minuman manis kayak gini Boba-bobaan Segala macem Tai tea yang apa Paling abang suka yang mana Tai tea ya Nah makanya pilih tai tea nih untuk dijual nih Jadi karena Apa awalnya suka dari minuman tai tea bang ya Akhirnya bikin usaha gini Ini kalau untuk harga mulai dari 8 ribu bang ya Sampai 10 ribu 8 ribu untuk varian teh Ini ya teh sirup dia Teh kombinasi sirup kali ya Nah terus Yang 10 ribuan itu yang tai tea Tai teaan guys Yang varian tai tea Yang ini apa nih Hadronat kali bang Jadi uniknya disini tuh gak pake cup bang ya Pake paper bag Paper bag Tuh guys Pake ini nih Keren Baru pertama nih guys Kayaknya pertama si Indonesia kayaknya nih bang ya Mantap nih Keren Wah ini tehnya nih bang Wah ini teh racikan dari abang nih Ini yang Tai tea nya nih bang ya Jadi semua bubuk ini tadi Dimix sama teh ini bang ya Mantap jiwa guys Baru refill lagi nih bang ya Jadi habis juga nih Tuh Oke Nah sip Let's check dulu guys Setelah Kenapa pilih di shake bang Dibanding di aduk biasa gitu Lebih creamy Wah Lebih berbusa gitu kali ya Mantap Kurang creamy Oke siap Nah itu alasannya guys Jadi alasannya kenapa Di shake Jadi lebih creamy rasanya katanya Oke Nah ini nih Jadi di kantongin nih guys Oke siap Ini yang red velvet Oke Oke mantap Itu wheel Lebih berbusa bang ya Lebih creamy guys Tuh Kelihatan banget tuh Teksturnya Oke Jadi di cut begini guys Sip Nah ini yang cat puri Ini guys Mantap Ini rasa coklat cat puri Ini bang ya Ini kalau di cut begini bang Cara minumnya nanti gimana Kita buka lagi sendiri gitu Udah Di case Wow keren Oke siap Mantap Wah ini kreatif nih Itu baru nih guys Jadi kenapa Dibikin Apa Seterik ini Apa Seterik ini bang ya Apa istilahnya Nge-press ya Seterik itu Supaya pas Ditusuk dengan Sedotan Langsung tembus bang ya Nah kalau kendor-kendor gitu Dia agak susah Ditusuk tuh guys Kreatif nih bang Ini mantap Nah ini yang Adelnut nih guys Oke Ini artinya plastiknya yang lentur itu bang ya Biasa kan dia yang agak keras ya Kalau ditusuk bisa pecah gitu ya Nah ini kayaknya yang lentur nih Eh yang lentur nih Jadi kalau ditusuk itu dia gak pecah Oke Mantap Oke udah jadi tiga Tinggal satu lagi bang ya Nah ini dikasih apa nih Apa nih Paperback namanya bang ya Oke Jadi kemasannya sekeren ini guys Ini ngomong-ngomong Ini ngomong-ngomong Di kota lain udah ada ke belum Kayak gini bang Maksudnya di daerah Jakarta Jakarta udah ada ya Oke siap Mantap Jadi di Pontianak pertama kalinya nih bang ya Keren Wah hujan nih bang Oke Oke Itu apa tuh bang Ini Argentina Teh hijau ya Oke Biasanya sebut macha juga Bahasa ya bang ya Ini yang terakhir Sip Jadi kayak gini lah guys Kalau bikin konten Uang ya Hujan-hujan pun kita ladenin Ini kalau menginjak gini artinya 10 ribuan dong ya Buat kalian yang mau beli langsung aja ke jalan Komyo Sudarso nih bang ya Tempat di depan sinar logam nih Tuh Sinar logam tuh toko bangunan kayaknya bang ya Toko keramik tuh guys Tuh sinar logam Nah terakhir dikasih Ini dari teh hijau asli nih bang Biasanya kebanyakan orang bikin pakai bubuk aja bang ya Nah kalau disini udah pakai bubuk Dikasih lagi Sudah pakai powder Dikasih lagi Teh hijau nya bang ya Oke Oke Ini terakhir dikasih powder Oke Disini dulu guys Nah ini dia nih Waduh mantap Jadi ini kalau untuk sementara Di Pontianak cuma disini Ini kemasannya kayak gini bang ya Pakai kantong gini Nanti kantongnya tuh ditusup Pakai ini guys Tusup begini bang ya Oke Sorry nih guys Agak basah karena hujan bang ya Kebetulan abangnya juga udah mau tutup Jadi kita selesain aja kontennya langsung Kalau nunggu hujannya berhenti Mungkin bisa malam kali bang ya Oke Oke udah jadi Tinggal dikasih paper pack Ini double nih guys Di dalamnya ada kertasnya juga bang ya Sebenarnya terkesan lebih ribet Tapi lebih estetik bang ya Lebih keren ya Lebih unik gitu Jadi ya Lebih unik Oke udah jadi Tinggal dicobain bang Makasih banyak nih bang ya Jadi jangan terliput bang ya Dengar apa siapa nama ya bang? Bang dengar apa siapa nama ya bang? Sama Rafli Bang Rafli Sukses terus bang Rafli Semoga usahanya makin berkembang Nambah banyak cabang Amin Ini bang Iwan mau coba nih minumannya Oke cobain bang Coba cara nusuk ya bang Oke terus Banyak nusuk Bisa Tuh liat bang hasilnya bang Oke langsung bocor bang ya Jadi nusuknya pas disini bang ya Oke mantap Ini cara unik Minum minuman kekinian nih bang ya Oke keren Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.